Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen Ahmad Ujang Sugiono mewakili Bupati Kebumen Muhammad Yahya Fuad melantik dan mengambil sumpah 103 guru PNS yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah di lingkungan Pemkap Kebumen Senin 12 Februari 2018 di pendopor rumah Dinas Bupati Kebumen. 103 guru PNS tersebut terdiri dari 101 untuk Kepala Sekolah Dasar dan 2 untuk Kepala Sekolah Menengah Pertama. Dalam sambutan tertulis Bupati yang dibacakan Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan Kepala Sekolah bukan suatu jabatan, melainkan tugas tambahan untuk itu harus disikapi dengan peningkatan kinerja serta tanggung jawab sebagai tenaga pendidik. Lebih lanjut, Ujang Sugiono menyampaikan Kepala Sekolah mempunyai tugas yang penting dalam sebuah sekolah karena menjadi pengendali dan penentu arah yang ditempuh satuan pendidikan menuju tujuan yang telah ditentukan dengan mengoptimalkan sumber daya, sarana dan prasarana yang ada. Ahmad Ujang juga berpesan agar menciptakan suasana kerja yang lebih kondusif serta meningkatkan kinerja di sekolah sehingga visi misinya dapat terwujud. Bekerja dengan sepenuh hati, berhati-hati, dan jangan sesuka hati. Laksanakan tugas dan pengabdian sebagai amanah dan penuh keikhlasan. Bagaimana dan keberhasilan satu sekolah banyak ditentukan oleh Kepala Sekolah selatu pemimpin karena Kepala Sekolah merupakan pengendali dan penentu arah yang tidak ditempuh oleh satuan pendidikan sebuah pendidikan menuju tujuan yang telah ditentukan dengan mengoptimalkan sumber daya, sarana dan prasarana yang bersedia. Dalam pelatikan ini dihadiri pula pimpinan OPD terkait di lingkungan pemerintah Kabupaten Kebumen. Dari Kebumen, Tim Liputan Relati TV memberitakan.